Semangat pagi Sobat Tani dimanapun Anda berada Semoga dalam keadaan sehat dan banyak rezeki Hari ini kita akan membahas tentang Budidaya Bawang Merah khususnya di Pemupukan Kali ini kita berada di lahan Pak Budi lagi Ini di Batur tempatnya Video kemarin kita bahas tentang Perbedaan Bawang Probo dan Bali Karet Bagaimana perbedaannya Nah sekarang kita akan bahas tentang Bagaimana pemupukan yang dilakukan Pak Budi Ini tanaman sudah panen Ini saya ikut Nah ini sudah panen Semangat pagi Pak Budi Selamat pagi menjelang siang Ini salam utiara Semangat sang petani untuk menghasilkan kualitas yang terbaik Coba lihat ini Hasilnya seperti ini Kostum Karet lumayan Harganya juga cukup lah Cukup lah Oke ini hasil panennya kita lihat dulu Sebelum kita bincang-bincang sama Pak Budi Ini panen hari ini Ini varietas Bali Karet ya Yang didominan ditanam Tapi ada slip-slipan sedikit kecampur bibit Probo Nah beliau Kakaknya Pak Budi Nah disana beliau istrinya Sedang panen Sini biasanya rame Kebetulan sekarang ada upacara Purname Makanya Panen sendiri disini sama kakak Oke Pak Budi Pak Budi Ini tanaman kemarin Luar biasa ini pertumbuhannya Bagus Nah Sedikit puas lah Untuk saat ini Karena cuaca pun Tidak begitu bersahabat sama petani Hujan Pada hari berturut-turut Udah hujan angin besar Hujan malam Hujan malam Maling Ada petirnya lagi kan Kalau di bawang Di resikan kan disana Oke 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 Nah lihat hasil panen lagi Nah ini Pak Budi Sedang cabut-cabut bawang Bali Karet Eh Bali Karetnya Di Bali namanya Nunas Lungsuran Astung Karya Ada rejeki sedikit bos Sama Tantani Oke Oke itu Sobat Tani Sobat Tani Kita mau tanya-tanya ini Pak Budi Iya Untuk Pemupukan ini Bagaimana Pak Budi Biar tanaman Bawang merah ini Tumbuh supur Dan produksinya Optimal Ya Kalau Buat saya sendiri ya Kalau saya Kadang-kadang Di pupuk Kandang itu Kalau disini kan Identik Petani semuanya Mengandalkan pupuk kandang bos Harus itu Mesti Sampai saya juga Gitu Cuman kalau saya Di pupuk kandang itu Agak Mengurang Dikurangilah Kita kan gak tahu Cuaca-cuaca Kedepannya Apakah ada hujan Yang ras Ataukah kekeringan Kan gitu Kalau kekeringan Pupuk kandang Kebanyakan sedikit Sih gak masalah Tapi Kadang-kadang Kalau curah hujan Terlalu tinggi Pupuk kandang juga banyak Takutnya Menyebabkan kelembaban Samping itu Bakteri dan jamur Kan cepat masuknya Ada medianya yang lebih Nah disini Saya mengandalkan Pupuk kandang Tetap masuk Cuman Kadang-kadang Teman itu Satu Roll Misalkan Teman-teman Kadang-kadang Saya dengar sih Ada 200 Sak Yang namanya Watsak Nah Sobat Tani Jadi Pupuk kandangnya Disini Bukan pukuk kandang Yang sudah jadi ya Yang dikatakan Pupuk kandang Itu adalah Apa namanya Baru diambil di kandang Langsung dituang Ke kebun Nah itu bahaya Kalau terlalu banyak Oke Pak Budi Lanjut Kadang-kadang kan Teman-teman Kadang-kadang Katanya sih Saya sih Tidak Secara langsung Tahu Kadang-kadang Sampai ada 200 150 Atau 100 lah Maksimalnya Untuk satu Roll Tapi disini Saya cuma Memakai 25 Masak Untuk satu Rollnya Tapi Saya Mengimbangi Pupuk Biar tidak Kekurangan Memakai Pupuk Dasar Dari Mutiara NPS NPS Iya Mutiara Amopos Kandungannya berapa Pak Budi Kalau Yang saya tahu sih Kira-kira Kandungan N-nya N-nya 16 Pospat 20 Dambah Sulfur Sulfurnya 12% 20% Itu Sulfur Yang Diutamakan Dibawang Untuk Nah Bahasa kasarnya Kayak saya Kan Tahu Petani Juga Pemula Kecil Sulfur Itu Membuat Tanaman Agak Hangat Sat Belerang Yang Kedua Terus Habis Masuk Pupuk Kandang Dikasih Pupuk Dasar Amopos Bisa Ditambahkan Secara Detil Biar Mengangkat Pihak Tanah Ada Kapten Kapten Kapur Pertanian Oke Sobat Tani Jadi Kapten Masuk Kapan Mbak Budi Waktu Pengaplikasian Pupuknya Pertama Jadi Waktu Pupuk Dasar Pupuk Kandang Dicampur Dengan Pupuk Dasar Diolah Tanahnya Sebelum Digulut Nah Setelah Tercampur Total Merata Di tanah Kita Bikin Gulutan Dibentuk Langsung Tutup Mengusah Oh Gitu Jadi Penting Juga Untuk Kapten Untuk Menaikkan PH Pihak Tanah Jika Nah Jika PH Rendah Kita Pupuk Banyak Pun Terserap Jamur Yang Muncul Seperti Itu Nah Gitu Pak Sobatani Pupuk Dasar SSA Mopos Kemudian Ditambahkan Kapten Kalau Tidak Ada Kapten Boleh Pakai Dulumit Sobatani Yang Di Jawa Kalau Sobatani Yang Di Bali Dulumit Ini Agak Susah Pakailah Kapten Kadang-kadang Kalau Bisa Bawa Kapten Medan Atau Jalan Rutenya Itu Tidak Bisa Memuat Untuk Kapten Soalnya Berat Ada 50 Kilo Kita Carilah Asam Humat Yang Simple Asam Humat Jadi Sobatani Pak Budi Ini Kadang Menyarankan Kepetani Yang Lain Beliau Menggunakan Asam Humat Humit Asid Meskipun PH Masam Dengan Pemakaian Asam Humat Pupuk Lebih Cepat Terserap Karena Disana Ada Meningkatkan Keseguran Tanah Keburan Tanah Dan Meningkatkan Kapasitas Tukar Ion Kation Jadi Pupuk Lebih Cepat Masuk Meskipun PH Agak Asam Ya Namanya Kita Harus Ada Yang Menuntun Kita Mau Belajar Dan Mencoba Tidak Tidak atau waktu, setelah tumbuh merata, walaupun baru 7 hari atau 5 hari, 10 hari kalau sudah tumbuh merata, kita wajib memupuk, intinya makanannya untuk kesediaan makannya biar terus tetap terjaga saya memakai, kalau pupukan pertama susula itu, pakai sprinter sprinter ya, paling lambat itu usia berapa paling lambat 15 hari pakai sprinter NPK itu dari mutiara juga punya dia, yang kandungannya N20P10 N20P10, ditambah karate boroni, karate boroni tidak lupa lagi, karate boroni wajib wajib itu, untuk perbaikan penampilan daun juga untuk dosisnya, bagaimana Pak Budi, sistem kocor atau tabur? saya disini, kadang-kadang males kocor gimana waktu tenaga juga, saya tabur saja, tabur saja berapa dosisnya Pak Budi ini? kalau untuk satu rollnya kemarin sih, tergantung kita lihat, kalau kondisi tanahnya agak kurang di pupuk awal, ya kita agak lebih paling, ya maksimal saja, kalau saya satu roll itu, biasanya memakai pupuk 20 kg, sprinternya itu 12 kg, karate boroni nya 8 kg, pemupukan kedua yang terakhir dia, bagaimana? pemupuknya 2 kali susulan tapi sudah ada dasarnya berarti kan 3 kali jadi pakai pupuk yang pemupukan keduanya paling maksimal umur 35 hari 35 hari saya memakai NPK Fadner, dari Mutiara juga itu kanduannya 13, 13, 13, 24 oke, jadi N nya 13 P nya 13 kaliumnya 24 ya, diimbangi subur kali subur kali yang ada kalium 30% magnesium 10% ditambah sulpur 17% nah, magnesiumnya disini berperan sangat penting untuk fotosintesis sebuah tanaman, dapur tanamannya karena di dataran tinggi kan kadang-kadang kita cahaya matahari itu agak kurang makanya yang dibutuhkan yang utama adalah magnesium dari sebuah kandungan nutrisi atau pupuk bagi saya sendiri, pelajaran saya sendiri gitu ya, pentingnya magnesium ya kalau satu lagi Pak Budi pentingnya kalium di subur kali itu perbedaan dengan kalium yang lain itu bagaimana Pak Budi? waduh, kalau masalah kaliumnya, ngomong masalah kaliumnya tapi benar saya sendiri juga tapi pupuk kan ada macam-macam semuanya bagus tapi yang saya kenal ini di di mutiara sampai itu saya udah lihat hasilnya juga kan di kaliumnya itu dia non-klor tanpa klor kita sayang sama tanah walaupun saya lakanya segini aja sedikit daripada petani yang lain kan punya hal yang luas tapi saya mengandalkan lakan hanya sedikit menanamnya sistemnya cabut tanam-cabut tanam kalau itu nanti pakai pupuk yang ada klornya besar klornya takutnya residunya di tanaman kedua atau ketiga yang terlihat disana nah disini di subur kali tanpa klor itu aman untuk tanah samping itu bobot lebih besar di bawang beratnya terjaga untuk simpan lamanya lebih awet lebih awet ya? keriputnya nggak terlalu? iya keriputnya nggak terlihat samping itu getahnya itu loh kalau masih simpan kadang-kadang 60 hari itu dibalik harian dipotong masih ada getahnya saya keawetan dari subur kali itu tanpa klor itu memang ternyata kelihatan hasilnya bagi saya nah itu sobat Tani jadi pengumpukannya seperti itu untuk dosisnya Pak Budi? berapa Pak Budi? kalau dosis pengumpukan yang pertama tadi saya bilangkan untuk pengumpukan yang pertama yang pakai sprinter sama karatai boroni itu ada 20 kg karatai boroni 12 kg eh sprinternya 12 kg karatai boroninya 8 kg yang untuk pengumpukan keduanya pakai NPK partner sama subur kali kadang-kadang 20 kg tapi dibagi rata partner 10 subur kali 10 kg nah itu sobat Tani tergantung keadaan tanamannya kalau memang agak kurus kita carilah N yang agak banyak kan ya mungkin ke partnernya 14 kali ke subur kali 6 kg gitu ya oke sobat Tani itu dosis pengumpukan di sini ya lain daerah juga lain dosisnya bisa kalau tanahnya kurus bisa dinaikkan dosisnya itu tergantung gini bos kita gaya kita jadi petani kalau memang ya hasilnya lebih maksimal apalagi di subur kali itu non-chlor bagi saya lebih banyak bisa ya lebih bagus cuman kita untuk saat ini harga pupuk ya saudara yang lain sobat-sobat Tani yang lain kan udah tahu harga pupuk waduh makin melambung ya kita pakai yang simpel-simpel aja yang pasti-pasti aja cukup di subur kali ya dengan settingan segitu mungkin udah menampakkan asli yang maksimal bagi saya kalau bisa lebih banyak lebih bagus namanya juga mutiara pasti mantap kan oke itu sobat Tani sekilas tentang program pengumpukan bawang merah yang kita panen ini jika ada saran boleh komentar di bawah kita diskusi di bawah berbagi itu indah bos saya tunggu pembagiannya pembelajarnya dari saya oke pembelajar juga oke sobat Tani sekian video kali ini jika suka video ini jika bermanfaat bisa share ke saudara-saudara yang lain kemudian untuk mendukung channel ini lebih berkembang dan lebih semangat lagi sobat Tani bisa subscribe dan nyalakan tanda lonceng sekian dari saya semangat pagi dan salam panen salam tetap jaya tetap jaya kadang-kadang